Kementerian Agama, Kemenat, mengingatkan agar jemaah haji tidak merokok di kawasan larangan merokok selama ibadah haji di Arab Saudi. Diketahui, Arab Saudi menerapkan larangan merokok di kawasan pemodokan jemaah haji dan Masjid Nabawi. Jemaah diharap mematuhi larangan merokok di kawasan yang pemodokan dan Masjid Nabawi, dendanya besar dan dapat mengganggu kenyamanan jemaah lainnya, kata jurubicara panitia penyelenggara ibadah haji, PPIH, Pusat, Fauzin dalam siaran pers, Selasa, tanggal 30 Mei tahun 2023. Fauzin mengungkapkan, jika melanggar aturan itu, ada denda menanti pada jemaah haji. Denda yang diberlakukan Arab Saudi, yaitu 200 sar atau 800 ribu rupiah, kurs RP 4 ribu per satu sar. Pelanggaran atas larangan merokok di kawasan pemodokan dan Masjid Nabawi akan dikenakan denda 200 sar oleh otoritas berwenang, ujar Fauzin. Lebih lanjut, Fauzin mengingatkan jemaah haji tidak sungkan meminta bantuan petugas apabila menemui kesulitan di embarkasi, pesawat, dan di tanah suci. Ia juga meminta jemaah saling bantu dan tolong menolong antar jemaah kemudian, selalu menggunakan identitas pengenal, terutama gelang jemaah yang telah dibagikan. Jangan tukar-menukar gelang dengan jemaah lainnya. Selalu gunakan alas kaki dan kaos kaki selama di diluar pemodokan untuk menghindari kaki melepuh, kata Fauzin. Hingga saat ini, berdasarkan data dari Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu, Siskohat, jemaah yang sudah terbang ke Tanah Suci berjumlah 33.171 orang atau 87 kelompok terbang, kloter. Sementara itu, jemaah yang sudah tiba di kota Madinah berjumlah 30.542 orang atau 80 kelompok terbang, kloter. Semua data tersebut khusus jemaah, di luar petugas kelompok terbang. Terima kasih telah menonton!